Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali Kita akan kembali mengikuti pengajian dari Gusbahak Kita akan mendengarkan ceramah beliau untuk hari ini Imam Mujali itu pernah ngarang kitab Akhirnya dikritik orang banyak ke ikhya itu Menangi beliau pas sugeng dikritik Ada 6 item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau Sampai beliau ngarang kitab Al-imlah fi isqalat ilhiyah Itu saya punya kitabnya Gara-gara dia bilang Saya itu tidak pernah takut sama suul khatimah Tidak ada suul khatimah Kita kan jangan khawatir Kita sepertinya di suul khatimah dari Mujali Aku belas tidak ada di jenis suul Allah Khatimah Akhirnya ketika kontroversi dia lagi terang Tidak ada suul khatimah Seorang yang ada suul sabiqah Artinya kita ditulis mati iman takafir kan sesuai catatan dulu kan Jadi saya pikir apa yang kamu takutkan Masih keliwat Loh iya tuh Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti Catatan dulu kan Allah berpikir dulu apa nanti Dulu kan Berarti ada suul khatimah atau suul sabiqah Suul sabiqah Akhirnya ulama aduh Ya Allah ya kuilun kok ngantimono Maksudnya kuilun kok ngantimono itu kan Ya kuilun kebables Maksudnya kuilun kok Ya akhirnya bener kan Memang tidak perlu kan kita takut suul khatimah Yang harus takutkan kan suul sabiqah Karena sesuatu itu sudah Ya sudah dulu Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu Maksudnya kalau lah ya rawat di Khusus jenang kok pede Rawat di suul khatimah Tidak ada yang harus keliwat Nah justru kalau yang keliwat Yang keliwat malah yang tidak bisa dinego Khusus jenang catatan itu gak bisa dirubah Khusus jenang dinego Jadi pentingnya jari bangusali itu Pentingnya diharapan Maksudnya suul khatimah Khusus jenang pas kelerak-kelerak mati Tapi saya ini kan jadi waras Jadi sehat Kita negarisasi Bik pengirahan Khusus jenang catatan LN Gendis yang hape Khusus jenang kuasa maupun Tenang maupun Itu daging-ganggu ketuhanan Anda Tanyakan-tanyakan Rubah maupun Tetap sakit Yang kuwa humaya sa'u Wais bin Nah disini ini terus disebut Silaturahim menambah umur Uang lomo itu marahi Ngilangi hodobal jabbar Oke marahi ngilangi Dukanya apa pengirahan Pengirahan Ini faham Itu ulama itu tidak kuyang kebab Semoga ini tidak kuyang Itu dari orang Wadisul khatimah Barang dikritik Wadisul khatimah Semoga itu memiliki Khusus jenang Bikali orang Bikali orang Khusus jenang Sampai Bikali seorang PYI itu Terus ditulis di Sekarang Ini Sekiranya Saya khawatir Karena seorang Itu ada catatan Ini Jadi Bikali catatan mati Ape Misalnya Siulis Selelg Itu ada kesempatan Misalnya Baru Ngaji Terus Pengirahan Tengok Sake Ngaji itu kan hadis orang yang menekani majlis ilmu itu disepura bahkan malekat yang dengki menghentikan orang yang teka orang niat ngaji iseng mawan maka aku tidak menonton dari malekat yang dihentikan dari semua hadis itu ada malekat yang usul gusti innafihim fulanan yang mereka tidak niat ngaji mau liwat terserah orang rame-rame mandek terus dari dawe pengirahan mereka itu mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga orang yang menekani langsung tak sepura jadi serah niat ngaji lah bukan menekani tak sepura maka ini mengajikan negoisasi sabiqah negosiasi apa? sabiqah mereka menjelaskan kemampuan yang bertahun-tahun yang bertahun-tahun yang bertahun-tahun yang bertahun-tahun maka ini pentingnya mengajikan su'ul khotimah itu tidak ada karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu di zaman azalil azalil lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak sakit dinegoisasi ya waktu itu ulama yang bantah kodoknya harus dirubah kalau mereka harus dirubah mereka itu pengirahan mengaruhkan ayatnya yang kuwahu mendomire fa'il itu Allah tidak bisa saya tidak bisa kecuali mereka ingin harus dirubah dan marah terus anti-mati ya mau aku keyakinanku Allah itu sakit nopong kruh berubah saya ingin mencari su'ul khotimah itu berubah 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 jadi kontroversi berubah jadi apa yang mengikuti kontroversi itu itu berubah untuk pundut semua orang ikhya orang yang berkata akhirnya jadi legenda aku yang mengikuti ikhya atau tidak tidak aku bisa mengkritisi ikhya tapi tidak itu berubah jika tidak mereka tidak tapi mereka tidak mencari dia tidak tapi mereka tidak mencari itu paham itu sebuah suwan Tauhid yang diajar dari nabi itu tanam mergohi itu saya menyelamat di dunia mereka itu mereka tidak karena rasa senang karena nanti umatnya dituntut duit tongkat kayak Nabi Muhammad karena kejelokan Sidi Nahumar ketika Nabi Kapundut jadi Sidi Nahumar kamu sungguh hebat nggak kayak Nabi Musa bawa tongkat, umpohon jalan gue tongkat itu ngelengah lah umatnya, mereka ngelengah itu ngelengah lah, tongkat, jadi Sidi Nahumar, muci-muci Nabi itu itu nyata lagi kalau itu merasa tenang, ini kisah nyata ada seorang guyonannya anekdot memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu katanya Muhammad itu kekasih Tuhan kenapa dia pas perang hondak perang uhud kok kalah? kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? kan si Nabi pas orang uhud kan kalah kekasihnya kok dibikin kalah terus dari umat islam ya orang tidak dawa orang ini orang tidak kacau memang Tuhan punya watak gitu, ngeliat anaknya disalib ya dibiarin, jadi kacau artinya itu masuk akal kalau sama-sama jangkal, logika ini ini juga jangkal kan karena membiarkan anaknya itu kan terus repot akhirnya kan ya bodoh satu-satu kan intinya terus bodoh-bodoh itu pentingnya akal, pentingnya apa? artinya kalau anda jangkal Muhammad kekasihnya diparingi kalah mesti orang Kristen juga jangkal ketika Isa jari anaknya pengiran itu kan pas disalib dibaruh bapak itu itu bapak orang peduli kan sama kan kalau menurut pertanyaannya akhirnya ujung-ujungnya barokai akal kan bisa jawab gitu barokai apa? barokai akal kalau saya mati Nabi khusuk-khusuk bintu-bintu, ngeliat duit ya Raihisa, faham ya ngeliat hujah ya Raihisa sehingga kalau anda ngeliat hujah Raihisa, 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 Faham sehingga saya gagal ipe saya itu mau ditanggikan saya tapi gagal sehingga selatihan ngiyai mantu-ngiyai di Ipe Sungkan santri mau ngakon ibu teramah kota musibah di Alhamdulillah jadi keramati akal itu ilayah umil ya itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam mengatasi ilayah umil apa? Naya Dawid Siddhina Ali saya itu sangat rindu sama umma luwoh karyawan-karyawannya pangeran mereka itu yang menanamkan hujah tuwah dan mereka tidak mati sebelum teori hujah tuwah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka dalam hal ini maksudnya ulama ya dalam hal ini maksudnya Sintan orang keluarga ini ngaji Ashifat bintarifi hukuk ilmustafa sampai kita berdayi ketika anda terlalu khusus katakan Nabi Isa lah terlalu khusus tidak pernah salah terlalu sempurna ternyata dikutuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan karena Isa tidak punya anak tidak punya apa? istri tidak tahu salah kanji Nabi garwane katah yudhu anak tidak dungu kadang tidak dituruti pangeran seorang yang dikutuskan karena mereka tahu mereka apa? mereka tahu itu nanti di akhirat Nabi Muhammad tidak dikutuskan oleh Nabi Isa mereka tahu dua poin-poin yang jelas berdua pangeran Muhammad tidak mungkin berani pangeran orang yang dikutuskan 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 sampai disalahpahami jadi dikutuskan oleh pangeran maksudnya Nabi Isa dikutuskan oleh pangeran orang yang dikutuskan oleh berkata-kata yang berkata-kata perkara ini tidak mengelola orang mereka itu keliru kelebihan Nabi itu tidak ada mereka itu semakin jauh dari dianggap Tuhan jadi ini adalah anak-anak yang dianggap akhirnya diciptakan dan disongkot jadi pengecuran akibatnya yang diinginkan termasuk diinginkan Aan takulta lina sitakhiduni wa ummiya ilahini min dunilah tidak mau nampaknya seorang asing mau disembah jadi di pengecuran akhirnya Nabi Isa itu berpengingung itu tidak bisa karena Nabi Isa itu orang-orang untuk menghentikan sinis sepertinya saja ini adalah pengecuran itu adalah pengecuran ingkuntukul tuhu fakat alim tak alam maafi nafsi wala alam maafi nafsi sepertinya saja ini adalah pengecuran tapi apapun itu Nabi Muhammad tidak digajak di pengecuran itu sepertinya sepertinya kultus-kultus umat ini nabi pengecuran bahkan umatnya Nabi menambahkan sifat Nabi al-a'rod al-bashari'ah bahwa Muhammad benar-benar punya sisi sepertinya sihat paham itu terus semuanya kita berpengingung kadang-kadang rahmati yang syukur kita berpengingungan paham itu mantinya syukur tidak manti misalnya manti Alhamdulillah kita berpengingungan kalau rahmati Alhamdulillah kita berpengingungan jadi Nabi berpengingungan supaya Abu Talib islam berarti dituruti pengecuran paham itu berpengingungan supaya wahi dilaknati pengecuran yang dituruti malah wahi masuk ke apa Islam berpengingungan 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 keputusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di seling-seling itu kalau suwun sampai di umatnya Nabi yang senang berpengingungan berpengingungan bahkan kemapanan ini sampai berpengingungan yang berpengingungan yang berpengingungan yang berpengingungan yang berpengingungan yang berpengingungan sering diceritanya di konco-konco yang sering menumpak kapal pesir ada perjalanan dari Batam ke Singapur di konco-konco yang menjadi TKI TKI di konco dolaran kecil saya itu berpengingungan ke Jumatan itu tapi itu tukaran di cekal polisi gara-gara kerusuhan di kapal berhasil ketika penumpang banyak ada yang punya ide seperti Jumatan berhasil kapal itu akhirnya ada Jumatan tidak ada Jumatan ada orang kafir ada orang yang kata ada orang yang kata saya tidak setuju kapalnya ada orang yang kata di Jumatan di jatuh sampai Jumatan sesuatu itu itu yang jatuh sampai Jumatan itu yang Jumatan ini pengamat saya bingung saya melihat maulid di Indonesia saya tidak tahu saya tidak tahu apa itu jadi saya bingung ulama-ulama wahabi saya tidak tahu apa ada saya sudah mati nabi Faseklah semenangnya dikaikan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya ada jumatan Sebenarnya ada jumatan Wah anaknya wajib Khususnya wajib Larikan kerusuhan yang basuruhan Rumah kamu tiang-tiang sholat Dari kerusuhan Ya orang sholat yang beras sholat Jari ibadah gratis Jari keras kerusuhan yang berraga anak muslim Jari ibadah apa? gratis Ibadah sholat tidak kuat bongsong ini kekuatan iya itu repot, itu nyata itu matikan Nabi khawarid itu tidak karena ini orang iman itu syarat itu kudu idih iya itu repot, maksiat kasih itu iman, maksiat iman, maksiat ini matikan Nabi, orang khawarid Nabi ini saya mengikuti hadis saya mengikuti hadis ketika Nabi mengikuti khawarid yang merukukan yang merukukan yang merukukan yang merukukan yang merukukan terus Nabi ini yukatilu na ahlal islam wa la yukatilu na ahlal awsan ciri utama orang khawarid itu orang yang berlebihan sunnah rasul yang merukukan kiai tapi mereka merukukan kiai yang merukukan kiai yang disalahkan tapi mereka merukukan kiai yang merukukan Islam jadi yukatilu na ahlal awsan ya ahlal islam, tapi wa la yukatilu na ahlal awsan saya mengenang, saya mengikuti kiai yang mengikuti kiai, saya mengenang kiai ini terkenal menang ketika Gusdur terkenal beliau itu ada seorang kiai yang anti Gusdur yang mengikuti kiai itu di rumah kiai ini bareng-bareng di rumah kiai ini kan kiai ini mempunyai ACC sebabnya tidak mampu itu gantosan, saya mengikuti kiai yang namanya Abdurrahman wakid saya mengikuti kiai yang namanya kiai ini saya mengikuti kiai ini saya mengikuti kiai ini berarti kiai ini semangat kiai yang namanya kiai yang namanya kiai kiai yang namanya nangis orang yang nangis berkara-kara bandek ini sadar logika yang dibangun itu salah logika yang dibangun itu bagaimana saya mengikuti kiai ini sering ada yang mengikuti kiai ini sering ada yang mengikuti kiai ini makanya saya itu kenapa saya jadi kiai itu tertutup karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustafa itu khusus tapi goblok seharusnya misalnya itu kan Rukhin itu cerdas tapi tidak sukses secara berkeluarga misalnya apapun kok disebut karena saya misalnya komentator ngomongi saya sudah sukses jadi reformis bisa identifikasi salah orang tapi rata bisa dadani jadi ceritanya maka ada itu yukotiluna ahlal islam wala yukotiluna ahlal awasan karena ada yang mengikuti yang islam yang sesuai dengan rasul tidak bisa dikandangkan oleh orang yang menengah karena kita tidak harus punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non muslim karena guru-guru saya termasuk bapak saya ini kan memilih kata-kata yang berpikir saya sudah berpikir kalau tidak memilih mewah yang berpikir saya sudah berpikir saya sudah berpikir itu tidak berpikir lucu kan kaji-kaji yang dikandangkan itu juga mengerti yang dikandangkan tapi kalau orang yang dikandangkan saya sudah berpikir saya mengalami saya mengalami saya mengalami saya mengalami saya mengalami saya mengalami saya tidak suka tamu karena sering mengalami pertama latihan mengalami saya tidak terbuka pertama latihan mengalami sekitar 7 km dari kampung saya ada orang-orang yang dikandangkan tidak terbuka saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya memiliki ke dalam saya tidak tahu pengeran munisa, sehingga ada pengeran munisa tidak ada pengeran siapa orang mereka ke paling penting hukum bangun tapi ini mereka juga beralasa tidak ada alasan percaya mereka kerjanya saat ini dia risau mereka sehingga tahu tapi mereka juga beralasan 주세요, paham paham grobrok lagi sadarnya saya tidak ada yang dia mahasiswa semua orang ini semua orang ini kelihatan jadi itu bahaya makanya sampai ada kampung orang ada sunnah rasul disanggap mengikuti sunnah rasul tauhiti benar kita ada sholat mademullah, ada salam pokoknya mengikuti sunnah rasul sekarang itu penyakit orang-orang tidak mengikuti sunnah rasul ayo cepat-cepatkan mengikuti sunnah rasul dari orang saya contohnya, ini sholatnya mademullah sunnah rasul, kalau sholat udhusnya sunnah rasul, waduh loran cepat-cepatan pas sepuluh semaket aku sampai 100 kalau iya kan satu orang sholat mademullah sunnah rasul orang sholat pabinan tidak sudah sunnah rasul masih obojo ngamuk ditinggal sholat sunnah rasul ya oke lah sunnah rasul sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item dimana umat islam itu mengikuti sunnah, meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya tapi kan jumlahnya kecil sekali bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini anda ingat-ingat terus yang jumlah banyak anda anda ingat, itu enak rasanya khas utewong kan misalnya anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan paham ya jumlah yang banyak itu yang lebih diingat ayo cepat-cepatan sepuluh macet ini kalau satu terus wah mpun kesempun nah misalnya terus tak hitung orang sholat itu aku juga goblok takbir, matafatihah, rukuk, sujud lu tidak ada sholat itu aku juga goblok karena semua item dalam sholat satu rukun itu maknina itu aku juga ragu belajar bojok kubu kalau pinteringan itu setelah latihan aku mau tidak dihitung sholat wah untuk itu itu saja itu tidak baik, takbir macam audzubillah macam bismillah, fatihah, semuanya terus tidak jumlahnya kita-kita apapun bedanya itu disatukan milah ta'abikum ibrahim huwa sama kumul muslimin cuma begini, wah khusus masalah tawhid kita mengikuti sunai kancing nabi pakai logika rosa mengambil amrun khorikun lil adhan sepati sampaikan dengan kubarang si nyelayani adhan itu berat bagi umat karena tidak semua umat bisa nyelayani adhan orang kumulah ini kumpulah ini seperti pengirahan kemampuan sholat di Mekah sampai ke depan itu membuatnya senang karena itu paling banter kan kubarani orang kramat karena kramat di sholat di Mekah sampai ke depan apa hebat ya? tapi kalau kubarani pengirahan tidak hebat mustafah ini isi goblok yang dipintero karena pintero umat itu sehari-hari kanjeng Nabi tapi tidak mibir-mibir ini ada orang karena wali-wali ditawani dari pengirahan dia ingin mibir tidak jelas senang kalau jalanan pari ini sakit tapi tidak biasa sama itu wali-tenang tapi senang kawul keblok dan paham perkara ini perkara ini perkara ini nyelayani surnaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pukul di atas sholat agar mereka ngurir dan mereka nanti kita lihat lalu kita mengambil di atas sholat beri kekol rupiah kita lihat sampai di atas sholat kelimpunan kekakak 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 wawah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Wa ya'buduna min tunillahi ma'lam yunazzil bihi sultanau wa ma'laysalahum bihi ilam Wa ma'lil zalimina min nasir Wa idha tusla'alihim ayatuna bayinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafarul munkar Ya katunastuna billadina astuna alihim ayatina Kulafakunabiyukum bisharrim min dhalikum an-nar Wa'adahawahu alladhina kafaru wa bi'sal masir Wa ya'buduna dan podo nyembah sopa kafir Mekah Ilmu syrikuna dikisi perempuan musyrik Mindu nilahi saking salianya Allah Nyembah ma'lain perkara lamin yunazzil Kang uran urana sopa Allah ta'ala bihi klanma Wa timmai wa alasunamu perempuan Oran urana hujatan yang alasan Sultanan yang sultan Eh hujatan yang alasan Yang hujah ilmiah Toh argumentasi ilmiah Wa ma'laysalahum bihi ilm Wa ma'lhan perkara leseh Kang uran urana ulahum kediwa ngake bihi klanma Mabok ilmu nabok ilmu an-nahal saat temen Asnam ku alih hatun pangeran Wa ma'laysalimina lana uran urana kediw Perempuan zolim bilisroh kiklan ngakonisirik min nasirin Uta'i wong sing lulumi Yang menaukan nyegah sopun nasir anhum sangi zolimin A'idha bapohi ing siksane opo Wa ma'laysalahum bihi ilmiah Wa ma'laysalahum bihi ilmiah Yang mengatasi Ahli kitab Atau alihim yang mengatasi musyrikin Apakah ayat yang nampir apapun ayat yang disini Al-Qur'an dan Al-Qur'an Sifat ayat bayinatin hal yang akan jelas Dho hiratin Gampang dipahami atau jelas Halun Uta'idha wabayinatin ini Tidak Takrifu mau ngerti siram Muhammad Di wujuhi yang dikatakan Yang dalam raih-raihnya wang kafir Gue ngerti al-mungkara Yang keingkarannya wang kafir Ayat yang dikatakan Tidak mengingkari lah Ayat Ayat asharuhu Tidak mengingkar Rupanya menalakaruh hati Iku kebencian Walau busilan Muka masam Atau rayi merengut Orang kafir itu paling tidak siap Melihat ayatnya Allah Mereka melihat secara acuh Secara merengut Ya kaduna mehmesopo kufar Berbuat kasar Pulau latihan Kulah mengucapkan siram Muhammad Atau Nabi yang lebih wanit tahu tidak terungsi senangnya jadi kalau mereka senggerakan saya senggerakan ketigo naik akhirat pada selanjutnya saya tak ceritakan disediakan yang lebih buruk bagi kamu ditolok ya berkodat así mencampur yang ngerokok jahannam soal Allah Allah alatina kafaru yang orang-orang yang kafir mengancam Allah di anna masyarakat klan satu ini perjalanan kufar itu oleh hamarin ngerokok kita bisa sekali banget almasyarakat tinggung bali yang di anna ya Yuhan Nasweli yang mengunduh soal lama kata untuk penduduk Mekah beribadi gawa apa masalah perumpamaan, perbandingan pastamikulahku mongkong rungok nasirokab berlaku masalah Mereka berlaku wajib yang di anna masalah ketika mereka mengunduh soal berlaku tapi tidak akan memberikan alasan yang berlaku kecayaan Allah berlaku makanan tidak berlaku 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 jenis itu sama jenis, wakitu kamu temu-temu berhati-hati dhubab, dhubab, lafad dhubab yang kamu lakukan dhubab adalah muda-dhubab yang mengatasi lalar dan mengatasi lalar dan jantung kumpul semua asnam dan mereka berkoalisi masyarakat tidak lalar karena mereka berkoalisi masyarakat tidak lalar dan mereka berkoalisi dhubab dia menjumpuk a hli bangah dan lafad kumpul semua dalam belawa dan mereka berkoalisi masyarakat itu Anda benar-benar mengatasi masyarakat terhadap tanpa bagian digunakan karena memberkata ya semua yang mengatasi lalar GPS tidak diantiasi AKA bahwa saygna tahtirib mereka Thanksgivinglin ke pengisian bisa berkata orang yang iersa memastikan maka bahwa berkata mereka maknanya dia kemudian dia kemudian dia akan berkata mereka berkata mereka menurutkan mereka ketika kita berkata kemudian hal yang benar hanya menemukan sehingga kita Guys kita berkata berumpamaan berbalik kelawan banget banget kelawan keagungan Allah Ilham setelah dilakukan, ketika dia melakukan hal ini dan bukan orang yang berkala dari tempat yang ada orang akan menghalangi apa. Bagaimana menghindari apa maka dan menutup oleh orang yang lalu mereka lalu bersih tanpa dan menutup oleh orang yang lalu Ini adalah dan adalah dan Allah mengadakan unit ini sangat kuat dan mereka sangat menghancurkan kita menang Kita akan semangat dan Allah Lord Allah lihatlah kita melanggila Allah melanggila dari mereka Allah melanggila yang berusul dan berkata Allah memilih yang kamu menyesua sebagian yang didadik oleh Rasul Rasul adalah yang didadik oleh Rasul dan berkata Allah selama kita mengucapkan sebuah al-musyriku nabi roh perang-musyriku A'unzilah alaihi zikru mimpaynina A'unzilah alaihi zikru mimpaynina A'unzilah alaihi zikru mimpaynina A'unzilah alaihi zikru mimpaynina atau peringatan mimpaynina sangking antaranya kita Kok kita orang didadik oleh nabi Maksudnya Inna wawasatimna wa ta'ala usahami yang mendapatkan kelima kalatihim yang mengucapkan kufar Bahasir untuk yang mirsa ini Bimaniklah yang yattakiduhu yang mengalami Allah yang meman Rasul dan yang Rasul Jibril, Jibril, Mikail, 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 Ibrahim, 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 Muhammad, Muhammad dan akhirnya yang berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya alamu persa wa ta'ala yang berkata Allah yang berkata Allah yang berkata kufar dan berkata kufar yang berkata orang yang berkata kufar maknanya yang berkata kufar yang berkata yang terakhir Bemaah Spa Benda yang kedepan wa ila wa ila wa ila wa ila maring awasan turu jauh dan balik nafala muro piro-pro urusan ya ifalladina amunuhilayahilewong sing iman irka uruku a Sirakabeh wasyududulan suju a Sirakabeh sholhu tekesi sholat a Sirakabeh wa abudulan nyembawa a Sirakabeh robakum yang pengiran Sirakabeh wahiduhu tekesi ngijak nao Sirakabeh ing Riakabakum wa faalillain ngelakoni o Sirakabeh al-khera ngkabiyan kaisilatirohimikawdirinyebongrohim wa maka rimil akhlaki lan mulyani berapura akhlak lalakum supaya shirokabe atau menemukan shirokabe atau menemukan shirokabe untuk menemukan shirokabe tafuzunat untuk menemukan shirokabe untuk iklan abadi dan jannah di dalam suaraku wajah itu adalah mujahada shirok atau berjuang di shirok dan di dalam Allah oleh yang berjuang dan mati di dunia karena menjajik agamanya Allah hak jihad di iklan banget-bangetnya jihad setiap orang itu melawan ketuaatan dalam jihad dan segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini dan menyebabkan dina sabna pohaqqa lafadhaqqa ala al-masdar yang atasi masdar huwa istabakum wa maja'ala alaikum fiti ini min haras huwa di Allah ta'ala iku istabaham milih shirokabe ikhtarotihah milih shirokabe di dini hima ring agamali Allah wa maja'ala ala orang gawi shirokabe alaikum inatasi shirokabe di dalam agama orang nggawe min harajin yang kandungan apa-apa nggak tahu apa yang agama ini repot ya dikinkan dikeseke repotan atau dikinkan dikeseke repotan dikinkan saminu dikinkan dikinkan gambarnya Araf yang itu gampang seperti Allah Ta'ala yang dikinkan 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 sholat ini sholat-sholat ya huwa tayamum milan tayamum wakil maithatilan mangan batang dikinkan dikinkan dan dikinkan dan dikinkan agama ini agama milah ta'abikum ibrahim agama ini milah ta'abikum ya itu akan jadi panutan bapak-bapak sirakabih utawidawamillah kumansu benda nasabna binas ilkhaviti kelawan khurif jarsing tibuang rupanya kalkafi rupanya kak kamillah ta'abikum ibrahim atkisi ibrahim atfun bayanen dikidaw ibrahim atfubayanan atf bayan huwa tayawawahi allahu ta'abikum yang sama yang kuilis yang berpengaruh islam mengkoblu sangking sedurungi iki turunai quran yang kuilis dari kitab sedurungi turunai iki quran Bersaksi ala nasi ngatasi manusia anna rusulahum sata meneru sule boronas iku balagot umus nyampe nasopo rusul huming annas faqimu sholat mongkong lakoniya shira sholat yang sholat ayidhawim itu sing lang genio shirokabe alihah ngatasi sholat wa atulan paringan shirokabe azagat yang shagat wa atasimu billah lan ceceklana shirokabe bila hiklan Allah eh tak eh siku tegesi percaya shirokabe siku tegesi percaya shirokabe shirokabe siku tegesi percaya shirokabe bihiklan Allah wadah maulakum kudat sing dadi bendoro shirokabe jadi majikan shirokabe nasirukum tegesi dat sing nulungi shirokabe wa mutawali umurikum lansi nguasai urusan shirokabe fanikmah mongkob apek banget sopual mauladzat sing dadi bendoro hua utai Allah wani malah napek banget nikmat banget anna siru teising nulungi anna siru teising nulungi lakum ke shirokabe ya hua ya tegesi utai Allah mungkin kalo tak ngerangno perbandingan ya perbandingan antaranya dakwai tawkhid nabi ibrahim alaih salam kalian kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dadas nabi ibrahim itu ada semua kitab ini disebut bapak tawkhid disebut bapak nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini aku nanti ngakoni aku jadi nabi ngineki barukai dongani nabi sinton ibrahim ini dalam hal ketidak putusan aja sampai terputus antaranya mandahailawah sampai ilayamil apa kiamah sampai ilayamil apa kiamah kalau aku terang ngerti aku menyitir utai mengutip beberapa ayat betapa memperagakan paham tawkhid ini aku zaman nabi ibrahim ini aku sampai fisik ini sampai apa? fisik misalnya buktinya apa kalau Allah itu pengiran dari nabi pengiran pengiran tapi syaratnya langit bumi aku pengiran tapi buktinya zaman langit di bumi mereka mereka tidak langit bumi orang 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 sifat em misalnya kamu ketemu orang ateis yang tidak percaya Tuhan saya pernah ketemu orang ateis pak bahak buktinya apa kalau Tuhan itu ada ya tak jawab gampang ya orangnya bukti ini saking darah ini berkara tanpa sebab itu adalah saking darah ini berkara tanpa sebab itu adalah adalah jadi alam ini lahir tanpa sebab saya lahir tanpa apa sebab kebiasaan dunia itu tanpa apa sebab atau adalah adalah sebab sehingga jantara persisnya sebetulnya tidak mendesak untuk kamu mengatakan pengiranku Allah itu tidak mendesak dalam tahapan Tauhid lama sekali istilah Allah itu tidak dipakai dalam perdebatan ilmi ya misalnya di surat ikhrok ikhrok bismirobi kallati kholak kholak insana min ala itu belum diperkenalkan lalu pencipta itu siapa itu belum dikenalkan Allah butuhi oke bahwa alam ini punya pencipta tadi lama sekali setelah islamapan baru diberi ngerti yang pencipta itu asma'ni sinten Allah mulai disebut Taukifiyah penyebutan Allah itu pewuruk songko nabi sebetulnya akal itu hanya menurutkan kalau alam ini butuh pencipta terus malah contoh malah oke kul afaro aytumma tad'una min dunillah aruni madakholakum nal ardi amlahum syirukum fissamawat itu nibi kita bimingkoblihada awasarotim min ilmin ingkuntum sotikin aku apa-apa ngaku pengiran berhololah ngaku pengiran gak apa-apa Yesus ngaku pengiran gak apa-apa tapi bukteknya mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi bukteknya artinya umatnya nabi kita harus menunjukkan kalau pengiran ada dibaca raterda setelah menyempurkan minyak mungah-mungah gak mati bukti ini pengiran ada maka aku yakin mati tenang paham karena itu nak nganti pengiran ditaklek ini wistauhite bahagal kita mati tapi nak ngaku logika al-alam mutakhir wakulu mutakhir hadis labuddami muhdis itu pengiran ada terus imam ashari sendiri ketika punya metode yang jelimet ya disalahkan oleh ulama banyak karena orang awam itu gak mungkin paham al-alam mutakhir wakulu mutakhir hadis akhirnya ulama-ulama termasuk imam guzali ulama-ulama mutakhirin beliau ngerti tauhiteku gampang begini aku terus pakai survei aku sering cerita tentang ngaji ini imam ashari bambak ngakoni cerita ini benar ada seorang ahli kalam ahli debat ahli logika ahli mantek maka ini orang desa orang desa itu ditakui ya bedui dimak araf taruk aku itu penggawaan yang menganggung ngaret kalau orang pengiran itu kondi sampai bedui ini dimaki-maki al-bal al-bal mereka ada yang terakhir karena ada yang terakhir ada yang terakhir jadi ternyata menemukan Tuhan itu gampang masalah ada yang terakhir tidak ada yang terakhir artinya ada yang terakhir harus ada yang terakhir ada yang terakhir ada yang terakhir ada yang terakhir maka itu yang matikan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wainzana wainzaraqo saya kenapa saya ulang-ulang mengatakan wainzana wainzaraqo karena saya itu anti khawarid dan saya itu benci sekali sama khawarid yang mensyaratkan saya rasanya iman dari orang yang tidak pernah dosa itu bahaya sekali kalau tidak ada yang terakhir Pak Bahar sebagai-sebut yang apa anda harus diapal saya USGN saya harus diapal kalau kebenaran hanya boleh diomongkan para orang benar orang baik berarti yang ceritakan ngomong si cita-basi ciloro copet ya kududarani si cita-basi cilimuhlas nggak koruptor kududarani si cita-basi ciluhlas karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar kebenaran itu sesuatu yang hakiki nggak bergantung sama koilnya yang mengatakan begitu juga kebenaran Allah pengeheran itu bergantung yang ngomong gendoh koruptor tetap sah kabel la ilaha illallah lu soal kok disiksa perkara ini kalau koruptor itu harus ada pengeheran tapi tetap tauhidnya sah makanya suatu saat tetap dintas di libatan apa suara saya setuju cerita yang ada di kitab Ia Natu Talib bin Sarah Nyafatul Mu'il ini ada orang itu semi khawarid itu setuju bahwa orang islam itu harus sholih kalau orang sholih itu islamnya nggak sah orang-orang ada orang sholih orang alim itu tetap api gendoh orang alim itu tetap api orang alim itu tetap api berhasil dua ulama yang berdebat ini ngetes dua orang ini berdoa orang yang abid yang jahil ini kisah nyata yang diceritakan oleh Sohibul Yana Sayyid Abi Bakar Satuan Sayyid Abi Bakar Satuan itu gurunya Mbak Mahfud Termas jadi kalau sanat saya itu baru lima misalnya kulau ngaji Mbak Mun, Mbak Mun, Mbak Zuber Mbak Zuber kifake, kifake ngaji Mbak Fud Termas kifake Mbak Fud itu mau ngaji Kalian Sinten Sayyid Abi Bakar kifake Mbak Fud itu konconnya Mbak Munawir kifake Mbak Munawir kerapyaknya ketika kifake Mbak Fud kifake Mbak Munawir Mbak Mahfud itu anak cili jenis Muhammad terus Muhammad itu diperkak Mbak Munawir di Gawang Mulai di Indonesia akhirnya jadi orang Qur'an terus Muhammad itu diperkak mantu orang juga yang bertengah, terus melahirnya kifake Mbak kifake Mbak Fud karena Indonesia itu kondang-kondang karena ini Mbak Mahfud itu diturunan Sayyid Abi Bakar Satuan jadi orang yang sedang, Sayyid Haidar putunya Sayyid Sinten Nabi Bakar Sinten putunya Sayyid Zahid 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 berapa kecilkan Nuruddin Anuri itu wali paling top kalau mereka itu tidak tahu sambet orang yang paling kramat itu Nuruddin Anuri itu berkata-kata Abul Qasim suatu saat Abul Qasim Al-Junaid itu bareng mereka merintih dari Nuruddin wali itu sambet wali itu sambet pengecara maksudnya berapa kecil perang pengecara tidak bisa mengecewakan menghidari orang pada dasar wali peliru ini di alasan padahal yang muridnya sambet mungkin sambet dengan makhluk sambet dengan pengeran tapi ini sambet itu tidak alasan seorang yang alim itu repot apapun ini abad si Abid tadi ketika ada musolah penceng itu musolah ke desa berapa jam 3 dua orang alim mengingatkan ya abdi ya kamu laku aku ibadah orang lain yang minta hati istighfar aku itu pengirahan saya itu setiap tempat kabang malam mulai sesuai bebas ngelakuin apa terus nujud syukur ya Allah matur nunggu sini yang saat yang paling saat tunggu-tunggu dia mengira itu muka syafah dia mengira itu apa? muka syafah walausnya akhirnya rinanya jadi gendoh mereka sendiri dan ini apa? pengirahan terus gendohnya hilang wafatih mati wang alim yang percaya wang alim fasek menang sak sekor, abid bintu akhirnya gendoh, abid bintu akhirnya kecelakaan secara tidak tahu saya itu marahnya wang alim yang fasek lelah pas mabuk, pas komer ya orang komer kopi, ya komer tenang, ngobir arak tenang kalau kan semi, kopi ini komer tenang, komer arak mabuk bareng mabuk lelah itu mabuk cik ini mejit wang alim kan reksa negara mejit mabuk, ini mejit kalau santri, wajunup ini mejit semuanya reksa negara mejit wang alim yang utang duit, ya duit apa? mejit, wang alim yang alim yang reksa wang alim yang salah, orang parah salah, tidak apa yang utang duit ini klub mungkin, berlaku, 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 saya sering ngerasanya, kus duit mejit jadi utang tidak apa yang utang negara mulai, berlaku, berlaku mejit ya, mejit sekali-kali utak itu dilatih khusnudzah khusnudzah itu harus latihan dan apa? tidak apa? tidak apa? bahaya wang alim itu pas mabuk pas mabuk, si dua orang tadi ini, ya abdi amatas tahyimin saya ada yang berlaku saya ada yang berlaku saya ada yang berlaku, saya ada yang berlaku aku itu pengirahan wang alim itu, langsung saya lihat saya ada yang berlaku ya abdu amatas tahyimin ya abdu amatas tahyimin saya sudah ulang pengirahan ini pengirahan itu berlaku yang berlaku, dipendekan apa yang dibunuh? untungnya tidak berlaku artinya apa? kata-kata yang berlaku yang berlaku anda tidak berlaku yang berlaku ya abdu amatas tahyimin saya ada yang berlaku kita berlaku pengirahan itu berlaku yang berlaku akhirnya aku jadi maka ini orang mengalim yang Fasek asal mengalim tenang, tetap timbang orang Ahabit yang benar maka si Idina Ali yang paling pusing Fasek dan kabirun Alimun mutahatiku, yang rusak dunia orang Ahabit yang Fasek, tapi wabbarumin hujahilan mutanasiku, yang rusak mana orang Ahabit orang tahu maksiat, rusak perkara ini bisa benar, padahal ajarannya ajarannya apa? ajarannya apa? ajarannya kalau saya, yang benar-benar itu, karena alman Haji Sawi malah banyak contohnya, banyak banget contohnya berapa pantes rhodok-rhodok pornografi jadi ada abid, buduh jadi aku yakin kalau Zina itu terlalu jika Zina, jika ada di gurunya Zina itu mengalami orang orang yang orang bujuh ini orang mati itu Zina, Zina itu besar jadi Zina itu mengalami orang orang yang orang bujuh ini orang mati jadi aku ibadah puluhan tahun adik ini sahabat itu mengalami Himar jadi dia ini menghormati Himar yang penting orang menusuh yang penting orang apa? menusuh karena aku itu yang bersetujui dengan Himar dari guruku yang penting yang ada di Zina itu tidak mengalami menurut ini kan Himar apa? menusuh menurut ini sangat menurut ini jadi ini mengajikan hati menghilangkan goblok kalau menghilangkan sanggupkan camu tapi tapi sepenting aku latihan karena ada yang mengalami aku kuduh fasek sidik-sidik aku hiling-hilingan itu tidak ada di syarat maka aku hiling-hilingan itu tidak ada di syarat karena bahaya sekali orang terlalu sholah itu bahaya sekali karena nanti jadi khawarid jadi khawarid orang Islam yang fasek terus tidak menghitung padahal barang benar tanpa syarat ini kalau lontek itu boleh ngomong siji-tabasici loruh maling boleh ngomong siji-tabasici loruh bajingan, germo, kabeh, penjahat boleh ngomong siji-tabasici loruh karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong kalau pepe lontek ngomong siji-tabasici loruh terus mustofa kiai kau tak mau di papat mari pake lontek itu itu ya kan? karena kebenaran hakiki itu berdiri sendiri jadi Allah, 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 Allah itu siri ini Nabi mengatakan nama wainzana wainzana ini urusan matematika apa itu urusan kalau orang mu'men oleh zinu zinu selawasnya sekarang tapi raih sombatalo kalimat tauhid jadi kalau zinu maling raih sombatalo kebenaran mereka ngomong siji-tabasici loruh bergantung kebenaran apa? hakiki itu yang diajarkan kanji Nabi bergantung kebenaran bergantung kebenaran sementing logika tauhid itu apa? maksudnya di dalam Al-Qur'an kata ayatnya misalnya ma'asyatuhum khalqas samawati wal arti wala khalqa anfusihim kalau muji setan hebat itu hebat apa ini? orang setan itu ramai lagawi awa'i dewi maksudnya saya mengerti setan terus lebun rokok saya tidak tertarik setan kalau kamu bergantung seperti ini lebun rokok pengeran kan lebun rokok tidak gelap terus pengeran digelut kan? nyatanya ini tetap lebun apa? maksudnya saya itu saya itu sekali-kali bergantung jadi saya mengalami para pengeran faham ya? bergantung saya itu saya itu setan diusir ke suarga setan diusir ke suarga seperti ini diusir ke hasil saya bisa melakukan perlawanan saya bisa puji-puji maksudnya saya bergantung saya bergantung dengan setan setan itu hebat setan diusir ke suarga saya ke pelayu saya bisa balik saya ingin kebiasa sesat saya bisa sukses sesat tingkat kegagalannya setan itu tinggi saya itu pemuja Allah yang serius samanya pemuja Allah tapi kan kadang kurang alim saya ini pemuja Allah serius saya itu kalau ngaji yang ngaji biasa belajar itu sering nangis nangis seneng misalnya saya baca tadi miftahul jannah la illa illu kunci kok dikasihkan kita ini masuk neraka nggak pantas nggak pakai kuncinya kok masuk gitu harusnya kita ini masuk surga kita kan pegang kunci surga nggak pegang kunci neraka maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh coba coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka tapi kadang temen saya suun raka orang kunci ini karena nggak ada pintunya terus saya bilang kamu kok tahu memangnya mau kesana kata saya saya nggak punya rencana tahun neraka dan saya meskipun guyon itu serius bedanya orang alim sama ada itu disitu kalau orang alim itu guyon itu masih masih bener masih serius coba saya bacakan ayatnya ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahsanu terslahumul busro fil hayati dunya fil akhirah artinya kalau mongkar nangkir dengan penampilan garang gitu berarti ada ketakutan apa enggak ada padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan makanya itu termasuk dalian yang saham wahamad nggak semua orang ngalami seperti itu karena wali-wali itu la khawfun alihim walahum yahsanu wakna uskiyahi itu mongkar nangkir jauh wadidur 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 wikudur segera kalau ada pertanyaannya dok nak konahan santri pilih lu isen uskiyahi dihanjuti mongkar nangkir malu nggak kira-kira mesti pelengkani konahan santri pilih wadidur nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tawukit makanya Syedina Ali ini cerita ini ada di kitab Nuridulam sama di hadik kitab Nuridulam sekarang hanya senawai bantam itu Syedina Ali itu ya andekan orang biasa mungkin ya agak-agak khasut tapi ini wali nggak boleh kamu kata-kata dia itu mantal sama Umar orang kok setiap orang pernah dibentak apa dia berani bentak mongkar nangkir penasarannya karena Umar itu berlanjut nggak gitu kira-kira akhirnya minta ya Allah saya minta khasut ya karena yang minta Syedina Ali karena mau wajar dituruti sama khasut dilihat Syedina Umar pas meninggal itu jadi khasut itu ya kadang penting asal baik loh betul bahasa ngajik Nabi kadang lah hasada ilafisnaten itu Nabi bahasakan ya khasut gesersan aja yang nafsirkan eh gopto itu kan itu kan gaya-gayaan sebagai ulama aslinya Nabi ngertikan itu lah hasada ilafisnaten ulama yang ganti itu namanya gopto orang Nabi sendiri nyebut khasut kalau kamu tafsirin ya khasut ya khasut udah nggak usah ditawil-tawil pokoknya gitu kalau Saman nggak percaya nggak apa-apa kok gitu aja kok repot karena Saman nggak percaya kemungkinannya dua satu nggak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayukollida aliman akhir kita nggak perlu saling mengikuti ngapain khasut biasa aja akhirnya Syedina Ali khasut pas Umar bangun selamatikan bangun selam meninggal bangun Muka Nagar datang dengan perang yang sangat garang itu digambarkan Syedina Ali di matanya itu kayak apa kendil yang apa mengangat wah seru Syedina Ali senang paling takut ini Umar senangnya bukan wah ini mesti takut Umar siasanya ternyata nggak Umar malah bangkit woi Muka Nagar kamu tahu menghadapi siapa kamu itu menghadapi temannya Ahab yang diadalkan temannya bukan dia kamu tahu yang kamu hadapi saya ini teman kekasihnya Allah jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon nanti tapi nanti resikonya mengkarek-karek tanya itu Firjon siapa wah itu masalah umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa yang nggak tahu saya ini temannya kekasihnya Allah kok temannya Muhammad iya Muhammad Rasul wah mikir waduh repot loh di dunia aja gitu kan temannya Presiden temannya Pangliwa apalagi ini temannya Syedul Awalin walakhirin di dunia aja bilang temannya Presiden Menteri orang sudah takut apalagi ini temannya Syedul Awalin hanya mengkarenangkir terus konfirmasi sama wah gimana ya wah ini nggak debi sebetulnya diadalkan itu temannya bukan bukan dia wah akhirnya sama wah dibilangin ya bu sama seorang seperti itu gue yang sopan terus semenjak itu mengkarenangkir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat jadi semoga itu konsisten sampai nanti jadi kamu kalau ingin nggak takutmu karenangkir jadi wali karena sarannya tadi hanya wali jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan ini kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuga Nabi Muhammad siapa lu kan terus jadi aneh jadi makanya ngerti kani Syed Muhammad semua ulama lah nggak ada am kecuali di taksis kecuali sifatnya Allah misalnya bikulisein alim ya bener-bener bikulisein tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu mas nangkupin apa-apa itu lapor aku gak apa-apa mas mesti aku seneng sama nabur itu diaupin wah langsung jadi apa wai mesti apa wai maksudnya kecuali itu itu padahal kalau ngomong mas samian ingin apa saja tak dukung samian bilang kira-kira disetujui apa enggak sama seperti kita kalau punya teman agraf wais nangumahku gak apa-apa anggapnya mahmu dewi terus melebu-lebu kamar jadi gak ada am kecuali di ditaksis artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mongkar nangkir itu pasti ada am yang ditaksis itu pasti gak dialami para ambiyak para aw iya karena ciri utama wali itu lah khaufun alihim walahum kemudian saya yang mau cerita ya supaya samian bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir munir termasuk tadi ini saya baca ya saya baca ini karangannya saya nawawi karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu ada sama orang yang bersanak saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali secara nasab saya harus manggil Mbak secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi saya sering disewani sama cucu-cucu saya kona kholin kei sidik itu termasuk murid-murid dekat beliau saya kona kholin kalau itu berarti kan Gus Virjon Ahmad terus Mbak Sidik Mbak Sidik ngaji Syekhona kholin Syekhona kholin itu pernah ngaji langsung sama Syed Zaini Tahlan berarti beliau dari Syed Zaini Tahlan itu baru generasi kelima sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6 saya Mbak Mun Mbak Karim misalnya Mbak Hashim Mbak Mahfud Termas Syed Abi Bakar Sato yang ngarangi Anatu Talibin baru Syed Zaini Tahlan berarti saya ke-7 kalah lagi tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya karena syaratnya jadi Mbak itu ngalah demi putih jadi kalau beliau ngotot saya dulu Gusti sahabahnya wah itu Mbak yang gak baik pasti jatahnya dikasihkan apa? cucunya dulu makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit tapi yang jadi Nabi itu cucunya jadi dalil saya banyak sebetulnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit karena saya bahasakan wahyu Nabi yang protes enggak Nabi kok dapat wahyu tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyur kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi makanya senangnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah putuh seneng mbah seneng putuh jadi mungkin jadi sampai nggak usah protes loh yang jadi wali kok cucunya dulu betul dulu Mbak Hamid Pasuruan itu kalau Mbak Ahmad Siddiq kesana Mbak Hamid Pasuruan kalau manggil Mbak Ahmad Siddiq itu paman tapi pamannya minta ijazah ke ponaan apa ya gara-gara itu memang kalau itu masih berlaku apa? ngalah kayaknya masih apa? awannya masih awannya masih karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih itu ya tapi Mbaknya tetap dapat jatah tenang saja tapi memang sebaiknya Mbak itu lego Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal minjuryati Ibrahim tapi kata Rasulullah anah dakwatu Ibrahim wabisharatu Isha aku ngantingin ini barokai dongani Nabi siapa? Ibrahim jadi dongani Nabi Ibrahim tiba-tiba putu jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putu gitu tadi saya di kamar sama beliau berduaan ini Mbak jadi wali disini aku webar cocokan tadi nah kenapa saya hasil-hasil ini ngulirkan daftar wali kenapa? saya ini resah ya orang sudah ingin dicintai pejabat dicintai tetangga dicintai teman tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali ingin dicintai Allah kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk dicintai makhluk Mbak Yau naik kelas sedikit ingin dicintai Allah meskipun saya gujan tapi tadi gujan saya tuh lebih serius ketimbang serius anda karena saya tak pikir saya tuh kalau pergi itu senang ngebis bukan karena saya tidak punya mobil tapi saya sering mau butuhnya itu supaya tidak diganggu karena saya tuh harus punya waktu sendiri kalau ngebis kan ketemu orang tidak kenal tapi sekarang agak susah banyak yang kenal dan susahnya lagi gak minta ijazah minta foto mau dibenci itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau disetujui itu sanatnya mana kalau ketemu orang alim minta apa foto itu gak ada sanatnya gak tahu itu madhab dari mana ya madhab millennial yang cita situ ini tak baca ya biar dapat karena ini kenangan saya sama mbak Ahmad Sidik saya masih ingat betul beliau ngisi khulnya mbak abduwah bin Umar berarti abahnya pak Hamid karena mbak saya itu Fatimah binti khulik bin Umar kalau mbak Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar itu saya masih ingat betul zaman itu mbak Hamid setiap khol di Lassem itu rawoh dan saya dari Nambah saya karena masih misanan datang ke Lassem itu beliau pasti itu ngisi sama Mbak Mun Mbak Mun masih muda di Ahmad Sidik sepuh senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulibatirrum fi adinal arti wa hummim ba'di hulebihim terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi tapi yang senang umat Islam itu luar biasa ulama-ulama kita lelalah kejadiannya Indonesia seperti itu yaitu kita tidak mengalahkan Jepang tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? sekutu ya ini saya baca ini tidak usah di cek bacanya benar apa enggak sudah 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 aman apa? aman karena kalau saya salah itu ya sengaja artinya ya sengaja saja ya biasa maksudnya saya kemarin ngisi di Pondok Pelosos di Pondok Al Munawir Jogja salah itu ada dua ada salah memang benar-benar salah itu enggak apa-apa bisa dimakfuh karena harus mesti sanggah orang goblok salah yang terus ada salah bawaan ilmu itu repot tuh karena misalnya kita yang biasa belajar kiro'ah sab'ah wayah sibuhu mesti diulang lagi wayah sabuhu karena kiro'ahnya Imam Asim itu hasibah ya sabuh bifat hissin sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibu sehingga kita-kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung khusbah moco di bulan piling ya tepat-tepaan ada yang mengatakan khusbah bingung ada yang mengatakan khusbah alim alam ya tepat-tepaan nasib karena memang ya sab'ah memang seperti itu misalnya kufuan kufuan itu Imam Asim baca kufuan tapi beliau punya murid namanya syukbah itu kalau baca kuf'an makanya kita itu ini kan khataman Qur'an ya jadi saya menyinggung sedikit tentang kiro'ah sab'ah tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya kufu guna liha dan mustaf sama yang tak ajari latihan sab'ah memang angel ya makanya yang gak bisa itu wong pinter sudah tahu angel ya gak usah diteruskan kan orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? pinter berarti wong goblok? pinter saya tuh makanya sama orang goblok itu respect jadi orang alim itu angel apa gampang? angel menghindari barang angel pinter apa goblok? loh orang menghindari barang angel pinter apa goblok? pinter berarti wong goblok? pinter jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alim angel yang barang angel ya harus dihendari makanya saya ini insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok itu gak gampang itu karena tadi gak tahu ya demikian telah kita ikuti bersama pengajian hari ini semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu di pengajian selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh